Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tips cara menggunakan kayu yang melengkung ya atau bengkong seperti ini ya teman-teman untuk kayu yang melengkung ini saya gunakan membuat kusen ya teman-teman seperti ini ya tampak jelas ya ini melengkung sekali ya sekitar berapa itu ya banyak ya sekali sekitar 2 sampai 3 cm ya melengkungnya ini ya untuk yang kayu melengkung seperti ini bisa digunakan ya penempatannya yang penting itu penempatannya dan ini ya geles kayunya untuk yang geles seperti ini harus kita gunakan pada bagian jempolnya ya agar nantinya bisa hilang ya untuk yang kayu melengkung seperti ini bisa digunakan pada bagian tindih ya teman-teman ya jangan pada tiang kalau tiang itu enggak bisa ya kalau tumpal atau topi atau tindih itu bisa ya untuk kusennya ini saya menggunakan dua profil ya yang satu jempolnya yang satu bagian bagian luarnya ya kalau yang di bagian samping ini cara menggarisnya seperti ini saja kalau yang di bagian tengah seperti ini ini kan ada dua profilan ya yang satunya jempolnya dan yang satunya lagi tidak cara menggarisnya seperti ini ya teman-teman karena ini kusennya modelnya renteng ya teman-teman kubu tarung tengah dan kanan dan kiri jendela ya seperti ini ya menengkung tapi tetap masih bisa digunakan ya dan ini tadi ya yang sudah saya profil dan juga sudah saya plus text seperti ini ya yang sudah saya rapikan tetap melengkung ya teman-teman seperti ini karena panjangnya ini 2,25 ya 2,30 ya teman-teman panjangnya ini jadi untuk kayu yang panjangnya segitu jarang ya ditemui untuk kayu yang lurus jadi masih kita gunakan saja ya tapi ada triknya ya teman-teman maka dari itu tonton sampai habis ya teman-teman agar teman-teman tidak salah paham ya atau gagal paham seperti ini ya teman-teman ini penyetelan ya agar teman-teman bisa paham seperti ini ya untuk penyetelan kita beri untuk penyetelan di bawahnya itu kita beri apa ya lemek ya atau apa kayu-kayu ya buat agar kayunya itu bisa lama ya seperti ini ya sebelum kita paku kita siku ya kita siku agar kalau paku itu sudah menancap namun tidak di setel sikunya itu susah ya nanti kesikuannya itu jadi harus di setel-setel menggunakan siku seperti ini ya jadi diambil tengahnya ya karena kayunya tadi kan melengkung ya diambil tengah-tengahnya saja oke jika sudah baik semoga kita paku lagi ya langsung di bagian bawahnya tips membuat gawang ya seperti ini itu harus yang penting itu serutannya harus pas ya senter tidak boleh melintir itu ya dan ini yang sudah saya paku semuanya ya seperti ini ya namun di bagian bawahnya jangan dulu ya jadi di dibiarkan dulu di bagian bawah yang bagian atasnya saja dulu ya yang di baku untuk yang di bagian bawah belakangan ya karena tumpal di bagian atas tadi itu kan melengkung jadi harus di setel dulu ya kalau bawah dipaku nanti tidak bisa di setel ya jadi agak susah karena ini belum siku ya jadi kita setel cara menyetelnya seperti ini ya untuk kelam sebelah bawah atau kelam di bagian bawah kita coret ya untuk mengambil malnya kita coret di bagian atas lalu lalu ditempatkan di bawah setel itu kita setel ya yang kayu yang melengkungnya ini seperti ini ya kita beri kayu 6x15 ya yang panjangnya menyerupai panjangnya kusen tindih itu ya seperti ini kita beri kelam di tengah diberi ganjal di bagian tengah ya lalu di press ya di bagian samping dan juga yang sampingnya juga kita tinggal menyetelnya penas tinggal memutar ya seperti ini ya press kita tekan maka kayu kusennya ini mengikuti ya jadi saling menarik ya intinya sambil kita setel lurusnya ya sampai lurus ya setelannya tinggal memutar klaimnya tadi ya dan ini hasilnya ya sudah agak lurus ya namun masih ada sedikit di bagian jendelanya ya yang masih melengkung jangan lupa diminum dulu ya kopinya teman-teman dan mantap sekali ya teman-teman ya agar lebih fokus ya oke dan selanjutnya seperti ini ya jika sudah kita klaim ya kita paku dengan dua buah paku ya agar dapat mengunci dengan kuat ya kalau dipaku satu masih gerak ya dan diberi bantalan lagi ya yang di bagian jendelanya yang tadi karena melengkungnya masih ada jadi kita press lagi ya dikasih bantalan ditambah lagi pressnya seperti ini ya teman-teman cara menggunakan kaya yang melengkung ya tapi masih bisa digunakan ya jadi klaimnya ini double ya teman-teman karena melengkungnya banyak sekali dan ini yang sudah selesai ya teman-teman seperti ini yang di bagian bawah ini sudah saya paku karena yang di bagian atasnya ini sudah sudah selesai ya setelah di klaim-klaim di bagian atas maka yang di bagian bawah tadi tinggal memakunya saja ya sudah intinya sudah siku seperti ini ya teman-teman cara atau tekniknya ya karena membuat gusen itu gampang-gampang susah ya apalagi membuat yang renteng-renteng seperti ini ya jika kita tidak jeli membuatnya maka jika dipasang ke tembok itu kelihatan ya teman-teman jika tidak siku ya oke seperti ini ya teman-teman tinggal mengamplasnya saja dan juga merapikan di bagian kupingannya ya atau di bagian sampingnya untuk lebar kuputarungnya atau daun pintu kuputarungnya ini 120 ya jadi per pintu 60 ya untuk jendelanya lebar 40 tinggi 150 ya ini kayu mahoni ya teman-teman dan meski kayu jati pun tekniknya sama ya seperti ini kalau kalau kayunya sudah lurus maka tidak perlu dikerjakan seperti ini tadi ini kan melengkung jadi dipnya seperti tadi memang dipnya sangat sederhana tapi banyak manfaatnya atau sangat membantu sekali apalagi buat teman-teman yang pemula oke seperti ini ya hasilnya teman-teman sudah lurus ya sudah siap dipasang ke tembok oke mantap sekali jangan lupa share video ini agar teman-teman yang lain mengetahuinya dan juga jangan lupa like dan yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe agar saya tambah bersemangat untuk membuat video-video atau tutorial pertukangan kayu ini dan seperti ini ya siku ya harus siku ya teman-teman ini yang di bagian bawah yang di bagian jendelanya yang bagian atas siku ya teman-teman untuk profilannya ini saya menggunakan 1 cm ya ini juga siku siku juga ya teman-teman ya oke jangan lupa ya like video ini ya teman-teman dan juga ini siku ya semua harus siku ya teman-teman agar lebih maksimal ya pembuatan kusen ini oke demikian ya tutorial atau teknik pertebangan kayu dalam membuat kusen demikian dari saya terima kasih sampai jumpa Terima kasih.